Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video mau Ini sudah lama sejak video mau Video terakhir Kayaknya ini sudah lama banget sih ya Sejak video saya terakhir Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang Well Sekarang saya ingin memberitahu Anda 10 homophones Apa? 10 homophones But before that do you know What is homophones? Apa sih homophones itu? Hmm As far as I know Homophones adalah Dua atau lebih kata Yang berbeda dalam segi tulisan Tetapi Sama dalam segi pengucapannya Wow Emang ada ya? Let's see First Atau yang pertama Did you hear that? Yang pertama itu adalah Son And Son Hmm Kalau dalam segi pengucapan dua-duanya itu sama But First Son yang pertama itu adalah S O N Yang berarti Anak laki-laki Hmm Sorry sir I see your sun in the park Hmm But Sun yang kedua itu Yang berarti Matahari Atau S U N The sun is rising Second Is We And We 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 yang pertama yaitu W E Y Dan Yang bermakna Jalan Wow That's my way Hmm Dan We yang kedua itu adalah W E I G H Atau yang bermakna berat Hmm I think so The third one Atau yang ketiga Yang ketiga kira-kira apa ya Hmm How about Male And Male Apa sih male dan male Dua-duanya memiliki Pengucapan yang sama ya Male yang pertama yaitu M A L I Atau yang berarti Laki-laki Hmm I was a male And you are Female Nud Dan Male Yang berarti Surat Atau M A I L Dua-duanya baik itu yang bermakna laki-laki Maupun Yang bermakna surat Itu memiliki pengucapan yang sama So that's why That's called The fourth Atau yang keempat Yaitu ada kata Hmm Deer And Deer 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 yang pertama yaitu D E E R Yang bermakna rusak Hmm I saw a deer in the zoo Dan Deer yang kedua adalah D E E A R Atau kekasih Oh my dear I wish you were here The fifth Atau yang kelima Adalah Apa ya Hmm I And I I I Dan I Dua kata yang berbeda I Yang pertama adalah I Atau yang bermakna Saya I am A human And you are not Heheheheh Dan I yang kedua berarti Mata Atau E Y E Dua-duanya Adalah dua kata yang berbeda Memiliki makna yang berbeda pula Tetapi Ingat Mereka Memiliki pengucapan yang sama And How about the sixth Atau yang kenal Kayaknya No And No No yang pertama Tentu saja And Oh Atau yang bermakna tidak When you invite me to do something Oh No No I don't want to do that Hmm And Then No yang kedua Itu adalah K M O W Atau yang berarti Tau Hmm I know what you want to do The seventh Oh Kayak orang asik The seventh Yang ketujuh Adalah Hmm Ah ya How about One Kita balik lagi ke yang pertama One One Dan One Up One yang pertama tentu saja Teman-teman pasti tahu O N E Atau One I am the number one here Hmm I don't think so Oke Yang kedua adalah One Atau Bentuk Kedua Dari menang Tentu saja teman-teman tahu Bentuk pertama dari menang adalah W I N Dan bentuk keduanya adalah W O N Yeah I won the game yesterday Number eight Night Atau yang kedelapan adalah Night Dan Night Hmm Pasti teman-teman sudah tahu sih Kalau night itu artinya malam Hmm Tapi ada dua kata yang dibacanya night Dan satu katanya bukan berarti malam Yang pertama teman-teman pasti tahu Adalah night N I G H T Atau yang berarti malam Dan yang kedua adalah Night Yang berarti Hmm Saya eja dulu deh Yang kedua adalah K N I G H T Atau yang berarti Kesatria The ninth Atau yang kesembilan Yang kesembilan Hmm Yang kesembilan adalah Hole Dan Hole 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 yang pertamanya itu H O L I Atau hole yang bermakna Lubang Dan hole yang kedua adalah W H O L I Atau yang bermakna Keseluruhan Atau semua And then For the last one Hmm I I Standing here Hear your voice And I hear that Thank you very much And that's all for me See ya See ya Dadaa Cermin Yeah I He Used To